Intro Setelah pagi salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Esok penentuan hidup mati Said Saddiq Said Abdul Rahman Itu isu yang paling hangat Dipetik daripada sinar harian Said Saddiq Said Abdul Rahman Akan diketahui Nasibnya Sama ada beliau bebas atau bersalah Akan diketahui pada Kamis ini Namun sebelum itu Yang mengejutkan kita ialah Tindakan Said Saddiq Said Abdul Rahman Yang akhirnya menarik sokongan Ataupun Akhirnya Keluar daripada blok Kerajaan Said Saddiq Said Abdul Rahman sebelum ini Berada di saf Kerajaan Namun oleh kerana beberapa perkara Dan tidak kepuasan hati Daripada Said Saddiq Said Abdul Rahman Beliau telah mengambil Keputusan untuk berpindah Merentas sempadan Ke kawasan Saat pembangkang pula Namun Harus dipuji Said Said Saddiq Said Abdul Rahman Telah pun mengambil inisiatif Untuk membuat perundingan Dengan pihak kerajaan Untuk mendapatkan Peruntukan Parlimen Beliau satu-satunya Ahli Parlimen Yang telah pun Membuat Perundingan Dengan Kerajaan Untuk mendapatkan Peruntukan Parlimen tersebut Namun Kita Digemparkan Dan ketahui bahawa Esok Yaitu Kamis Said Saddiq Said Abdul Rahman Akan mengetahui Keputusan Sama ada Beliau akan Dibebaskan Ataupun Atau bersalah Nasib Ahli Parlimen Muar Said Saddiq Said Abdul Rahman Sama ada Dilepaskan Atau disabitkan Atas Empat Pertuduhan Bersubahat Pecah amanah Salah guna Harta dan Pengubahan Wang Haram Berkaitan Dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Akan diputuskan Mahkamah Tinggi Di sini Pada Kamis Hakim Datu Azhar Abdul Hamid Dijadwalkan Membaca Keputusan Di akhir Kes Pembelaan itu Pada jam Sembilan pagi Jika Mahkamah Memihak Kepada pihak Pembelaan Dengan Berpendapat Bekas Menteri Belia Dan Sukan Itu berjaya Menimbulkan Keraguan Munasabah Beliau Akan Dilepas Dan Dibebaskan Serta Merta Bagaimanapun Jika Mahkamah Berpandangan Sebaliknya Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Yang Berusia 30 tahun Itu Bakal Berdepan Hukuman Penjara Atau Denda Jika Sabit Kesalahan Pada 27 September Tahun Lalu Pendakuan Menutup Kesnya Selepas Memanggil 30 saksi Untuk Memberi Keterangan Pada Pembicaraan Kes itu Yang Bermula Pada 21 Jun Manakala Pendakuan Serta Pembelaan Selesai Berhujah Pada 6 Oktober Sebagian Saksi Tersebut Ialah Ibu Bapak Said Sadik Said Abdurrahman Dan Juga Bekas Penolong Bendahari Armada Rafiq Hakim Razali Kes itu Dikendalikan Timbalan Pendakuan Raya Datuk Wan Saharuddin Wan Ladin Dan Muhammad Afif Ali Manakala Peguam Gobind Singh Dio Dan Haijan Omar Mewakili Bekas Ketua Armada Bersatu Pada 28 Oktober Tahun 2022 Said Sadik Diperintah Membela Diri Atas Semua Pertuduhan Berkenan Saudara-saudara Sekalian Apakah Yang akan Berlaku Terhadap Nasib Said Sadik Said Abdurrahman Esok Hidup Mati Beliau Sebagai Ahli Politik Muda Akan Diketahui Esok Adakah Beliau Akan Dipenjara Selama 12 Tahun Seperti Najib Juga Itu Terpulang Kepada Mahkamah Menentukannya Kita Nantikannya Apa pendapat Anda Semua Sekian Dulu Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Selamat 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 pagi Salam Jatrah Terima kasih Kena bersama Dengan saya Di Nazilin Unity Channel Kita Digemparkan Dengan Laporan Pada Pagi Ini Yang Kononnya Seorang Pemimpin Daripada Kerajaan Telahpun Akan Letak Jawatan Persoalan Itu Menimbulkan Pertanyaan Daripada Kita Semua Siapakah Orang Itu Rupa-rupanya Ya Bukanlah Seorang Menteri Bukan Juga Seorang Pengerusi JLC Tetapi Ianya Berkaitan Dengan J.Kom Ini Apabila Merata Orang Mula Mempersoalkan Credibility J.Kom Mula Mempersoalkan Sejauh Mana J.Kom Ini Berfungsi Karena Sudah Merata J.Kom Dilabel Sebagai Gagal Mengapa Dr. Agus Masih Enggan Letak Jawatan Persoalan Ini Timbul Daripada Sabudin Dotcom Di Parlimen Semalam Beberapa Ahli Parlimen Bersuara Mengenai Kegagalan J.Kom Serta Mahu Agensi Itu Segera Dibubarkan Kata Mereka Dengan Pelbagai Isu Yang Ada Dalam Negara Daripada Kenaikan Harga Barang Hingga Konflik Di Palestine J.Kom Terbukti Gagal Memainkan Peranannya Dengan Berkesan Dengan Itu Kata Mereka Baik Dibubar Kesan Saja Agensi Tersebut Setidak Tidaknya Wang Rakyat Dapat Dijimatkan Sebenarnya Sebelum Ini Sebelum Hal J.Kom Ini Dibangkitkan Di Parlimen Isu Kegagalan Agensi Yang Diterajui Profesor Dr. Agus Yusuf Sudah Lama Menjadi Bualan Serta Luahan Tidak Puas Hati Di Kalangan Penyokong Penyokong Kerajaan Hampir Tidak Ada Yang Mengatakan J.Kom Adalah Agensi Yang Berjaya Dan Telah Berperanan Dengan Sewajarnya Di Bawah Kendalian Profesor Dr. Agus Rata-rata Melihat Profesor Dr. Agus Sebagai Penaraju Yang Gagal Dalam Mengemudi J.Kom Selain Beliau Juga Dilihat Memiliki Jiwa Yang Tak Kental Dan Mudah Koyak Apabila Berdepan Duri-duri Rintangan Malah Mereka Yang Dekat Dengan Perdana Menteri Sendiri Semua Yang Saya Pernah Bertemu Dan Ada Bercakap Dengan Mereka Terang-terang Meluahkan Rasa Tidak Puasati Dengan Prestasi Profesor Dr. Agus Ada Diantara Mereka Bahkan Sudah Malas Untuk Bercakap Lagi Mengenai J.Kom Apabila Disuahkan Lebih Banyak Soalan Profesor Dr. Agus Tidak Dapat Tidak Kegagalan J.Kom Yang Sepatutnya Menjadi Antara Suara Paling Kedepan Dalam Menjelaskan Isu-isu Serta Dasar Kerajaan Kepada Rakyat Adalah Berpunca Daripada Profesor Dr. Agus Selaku Ketua Pengarahnya Kalau Kementerian Gagal Disebabkan Menterinya Gagal Dan Jika Negara Gagal Kerana Perdana Menterinya Gagal Maka J.Kom Gagal Tentunya Kerana Kegagalan Ketua Pengarahnya Tidak Ada Individu Lain Yang Boleh Disalahkan Disebalik Kegagalan J.Kom Dengan Itu J.Kom Tidak Harus Dibiarkan J.Kom Tidak Harus Dibubarkan Cuma Penerajunya Saja Mesti Diganti Segera Dalam Hal Ini Sesuai Dengan Suara Gagal Yang Sudah Merata Itu Dua Tindakan Yang Sepatutnya Diambil Ialah Pertama Anwar 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 Ibrahim Perlu Segera Menamatkan Kontrak Profesor Dr. Agus Dan Meletakkan Orang Lain Sebagai Penggantinya Kedua Profesor Dr. Agus Sendiri Secara Sukarela Mengundurkan Diri Bagi Memberi Peluang Kepada Perdana Menteri Memilih Orang Lain Mengambil Alih Tempatnya Dalam Perbualan Dengan Mereka Yang Dekat Dengan Anwar Mereka Berkata Perdana Menteri Adalah Manusia Yang Agak Susah Untuk Memberhentikan Orang Yang Sudah Dilantiknya Kerana Beliau Adalah Seorang Yang Mengambil Kira Banyak Faktor Sebelum Mahu Berbuat Demikian Kecuali Jika Sudah Benar-benar Tiada Pilihan Lain Lagi Kadang-kadang Juga Tambah Mereka Anwar Lebih Kegagalan Itu Daripada Dilihat Bersikap Menganiaya Atau Menyusahkan Orang Berkaitan Disinilah Kadang-kadang Kebaikan Anwar Ibrahim Diambil Kesempatan Pun Begitu Oleh Kerana Gagalnya Jekom Ini Memberi Kesan Langsung Kepada Kerajaan Negara Dan Anwar Sendiri Selaku Perdana Menteri Membiarkan Saja Profesor Dr. Agus Terus Berada Di Agensi Itu Dengan Kegagalannya Adalah Juga Pilihan Yang Tidak Bijaksana Cuma Yang Agak Menghairankan Sebagai Seorang Yang Berpendidikan Jika Menyedari Dirinya Tidak Mampu Berfungsi Malah Dicemuh Merata Mengapakah Profesor Dr. Agus Tidak Mahu Mengundurkan Dirinya Untuk Apalagi Beliau Mau Terus Berada Di Jekom Jika Tidak Apa-apa Yang Mampu Dibuatnya Untuk Kerajaan Dan Negara Tidak Meletak Jawatan Lebih Awal Sebagai Mengambil Tindak Tanggungjawab Atas Kegagalan Yang Ada Jauh Lebih Mulia Supaya Dengan Dapat Memudahkan Anwar Melantik Orang Lain Mengisi Jawatannya Itu Malah Tidak Berterusan Membebankan Perdana Menteri Atau Profesor Dr. Agus Mahu Menunggu Sehingga Tempo Kontrak Dua Tahunnya Berakhir Baru Mahu Melangkah Pergi Matilah Madani Macam Ni Kata Sabudin Dotcom Sekian Dulu Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Bye Selamat Pagi Salam Citar Terima kasih Kata Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara Sekalian Berapa Orang Lagi Ahli Parlimen Bersatu Yang Akan Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Barulah Parti Bersatu Terengada Barulah Parti Bersatu Sedar Diri Ataupun Tidak Menyalahkan Orang Lain Mengambil Tindakan Yang Sewajarnya Namun Demikian Tindakan Pemimpin Daripada Parti Bersatu Yang Seakan-akan Tidak Dapat Membaca Keadaan Politik Yang Sedang Berlaku Dalam Parti Itu Kini Mula Menghukum Mereka Sendiri Dengan Kata Lain Mereka Memasang Jerat Sendiri Memasang Tali Di Leher Sendiri Atau Dengan Kata Lain Membunuh Diri Sendiri Ini Kerana Dilihat Tindakan Menghukum Ahli Parlimen Yang Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Dengan Hukuman Menggantung Keahlian Mereka Seakan-akan Tidak Menakutkan Mereka Langsung Bahkan Makin Hari Makin Parah Keadaan Dalaman Parti Bersatu Terkini Seorang lagi Ahli Parlimen Daripada Parti Bersatu Dengan Berani Dan Lantang Menyuarakan Memilih Untuk Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Kalau Baru-baru Ini Dilihat Ada Dua Orang Yang Memilih Untuk Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Iaitu Ahli Parlimen Kuala Kangser Dan Labuan Hari ini Bersatu Sekali lagi Digoncang Dan Dikejutkan Dengan Sukungan terbaru Kepada Anwar Ibrahim Iaitu Daripada Ahli Parlimen Gua Musang Yang kita ketahui Telahpun Mengalahkan Kuli Dengan Beberapa Undi Sahaja Namun Demikian Yang lebih Penting Lagi Ahli Parlimen Gua Musang Ini Iaitu Muhammad Azizi Abdul Abumain Naim Telahpun Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Bagi Memastikan Kebajikan Penduduk Di Kawasannya Terbelak Sehingga Waktu ini Kita masih Belum mendengar Apa-apa Keputusan Daripada Parti Bersatu Makna kata Parti Bersatu Sudah mula Kehilangan Tiga Sukungan Ahli Parlimen Kalau digantung Lagi Dah tiga Kawasan Parlimen Daripada Parti Bersatu Yang boleh kata Akan Sah Kala Pada PRU 16 Akan Datang Jadi Bila Baru Parti Bersatu Sedar Diri Bahawa Mereka Perlu Melakukan Sesuatu Yang Bukan Ke Arah Memecat Tetapi Perlu Membuat Terundingan Saudara-saudara Sekalian Ahli Parlimen Guamusa Muhammad Azizi Abu Naim Menyokong Anwar Ibrahim Bagi Memastikan Kebajikan Penduduk Di Kawasannya Terbela Seorang Lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN Daripada Parti Bersatu Mengistiharkan Sukungan Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ahli Parlimen Guamusa Muhammad Azizi Abu Naim Membuat Pengumuman Menyokong Anwar Ibrahim Bagi Memastikan Kebajikan Penduduk Di Kawasannya Terbela Dan Mendapat Pelbagai Manfaat Termasuk Peningkatan Kemudahan Infrastruktur Saya Juga Ingin Menyatakan Sukungan Kepada Inisiatif Kerajaan Mengutamakan Kebajikan Rakyat Negara ini Sehingga Pilihan Raya Umum Akan Datang Katanya Pengumuman Azizi Menyusuli Tindakan Sama Yang Diambil Oleh Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandal Zurkarnain Abdul Khalid Dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman Juga Daripada Parti Bersatu Azizi Bagaimanapun Menegaskan Kekal Setia Kepada Parti Sejujurnya Saya tidak Berniat Untuk keluar Atau Mengkhianati Bersatu Tetapi Demi Memastikan Parlimen Saya Gua Musang Seiring dengan Pemerintahan Persekutuan Adalah wajar Untuk bersama Dengan Saf Kepimpinan Putrajaya Diketuai Oleh Anwar Katanya Sebelum ini Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin Mengumumkan Parti itu Menggantung Keahlian Iskandar Selama Empat Tahun Manakala Suhaili Digantung Enam Tahun Kerana Menyokong Anwar Menjadi Persoalan Kita Pada Pagi Subuh Yang Hening Apakah Tindakan Yang Bakal Diterima Oleh Ahli Parlimen Daripada Gua Musang Adakah Beliau Akan Digantung Juga Keahlian Ataukah Untuk Lebih Menakutkan Ahli Parlimen Daripada Parti Bersatu Beliau Pula Akan Dipecat Sekian Dulu Malaysia Kita Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye 1 2 3